Jadi bagi kita, faedah-faedah itu hanya sebatas motivasi, bukan tujuan. Tujuan kita cuma satu, mahabbatul Nabi, mahabbatullah. Cinta Nabi, cinta, cinta Allah. Hanya itu gak ada lagi mengapain kita soal. Maka saya ijazahkan siapapun yang hadir, siapapun yang mendengarkan, jauh ataupun dekat, ayo hidupkan salawat, di kolbu baca Sayyidina, tapi di lisan gak usah dibaca Sayyidina. Tapi kalau mau baca lebih baik. Tapi dalam pengalaman saya, kalau saya tambahkan Sayyidina, di kolbu itu agak berkecamur. Agak kurang matching. Maka Sayyidinanya hanya di kolbu, di lisannya, sallallahu ala Muhammad. Silahkan. Ajastukum kama ajazani masyaihi. Al-Fatiha. Ya, Allah. Ada kiai kita ngejazahin 313 sehari. Ada yang 400, ada yang 500, ada yang seribu. Terserah antung. Kalau aneh gak ada hitungan lagi. Cuma rutin. Ada yang rutin kan tiap malam. Gak boleh kurang dari 500. Kalau kurang dikodok. Tapi standarnya seribu. Yang masih hidup sekarang di Mesir, Syahali Jum'ah, Syekh Al-Katani, Abdul Baiz Ketani, itu ngomongnya gitu, sama. Muhib, pencinta Rasulullah, minimal sallallahu ala Muhammad, seribu setiap hari. Itu mereka yang ngomong si hidup. Antum kalau kurang yakin, dengerin aja bahasa Arabnya. Cuma kalau antum gak paham, aneh gak jamin. Kalau buyah asfi, buyah buyah ini, buyah adami, paham lah ya. Alhamdulillah. Taib. Kita terakhir, akidah ya. Akidah Imam. Guzali. Lupa ya. Lulama bener. Insya Allah nanti setiap kali ngaji, saya syarah. Salawat kedua yang saya baca, disebut salawat masyisiyah. Salawat gurunya Imam Syazili. Salawat itu gak boleh dibuat-buat. Salawat itu gak boleh bid'ah. Yang buat-buat, silahkan segala Pak Aji, Pak Insinyur. Salawat itu kalau dibuat-buat, namanya bid'ah. Maka dia harus berdasarkan ilham. Saya bersaksi, gak ada salawat yang dibuat-buat oleh seorang Imam, kecuali salawatnya gak didengar orang, kecuali dia sendiri yang baca. Gak akan diamalkan orang. Kenapa? Gak dapat izin dari Rasulullah. Maka Ibnu Masyis, dapat ilham, namanya salawat masyisiyah. Imam Syazili, salawatnya banyak. Tentu beberapa salawat dari Beliau ada. Yang paling masyur, salawat Nurzati. Allahu Salih A'la Sinama, An-Nuridhati, Wusiridh Sarifi, Jamil Asmai, Wasifat. Ada salawat yang lain. Nima-nima. Nanti, setiap kali mulai kajian, saya akan mulai di sesi pertama, Syarah Izzib Bahar. Sesi kedua, Syarah Salawat. Kita ambil dari kitab, kitab para Imam, para Masyaikh, bisa Syih Yusuf Hanif, bisa Sidiya Bungung Wari, bisa macam-macamnya. InsyaAllah. Sebagai hadiah lah ya. Biar tambah semangat baca salawatnya. Jadi bagi kita, faedah-faedah itu hanya sebatas motivasi. Bukan tujuan. Tujuan kita cuma satu, mahabbatun Nabi, mahabbatullah. Cinta Nabi, cinta, cinta Allah. hanya itu gak ada lagi mau ngapain kita salawatnya. Masih ingat gak terakhir bahas apa? Aduh, saya lagi gak mood bahas akidahnya. Dari kemarin bahas akidah. Terus. Kita loncat dulu ya. Akidahnya di skip. Sekarang, bahas rar utahara. Asrar utahara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. separuh. Apa maknanya? Tidaklah ada sholat seseorang diterima di sisi Allah kecuali dia sholat dalam keadaan berwuduh. Jadi sholat gak sah kalau gak? Itu maknanya. Separuh. Gitu ya. Apalagi, orang tidak disebut beradab baca Quran kecuali dia dalam keadaan berwuduh. Kecuali yang lagi perempuan, Hafizah atau laki-laki lagi sibuk. dia ingin takrir, air gak ada. Kalau perempuan lagi haid. Maka niatkan berzikir. Tapi yang dibaca Al-Quran. Itu boleh. Ulama kita, Mazhab Syafiyah cenderung mengatakan boleh. Bener bu ya? Tanya kalau Mazhab Syafiyah tanya ke Buya Zul Asfi. Mufti Ribat Nuraniya. Kalau Mufasirnya, no sampingnya. Duktu Raul Domi ya. Ahli zikirnya belakangnya. No. Palet kol. Barakallahu fikum ya. Semoga khidmatnya diberkaya Allah SWT. Sampai jumpa di video selanjutnya.